Hai Youtube, hari ini balik lagi di Bosen Jadi Karyawan Youtube Channel Dan kita hari ini bakal bahas satu hal yang seru banget Yaitu kesalahan pengusaha pemula Jadi ada 3 kesalahan yang gue udah pernah buat, gue pernah lakuin Dan gue pengen ngomong, gue pengen cerita ke kalian semua Apa aja sih kesalahan yang gue lakuin di tahun pertama waktu gue jadi pengusaha Nah buat temen-temen semua yang baru mulai usaha Wajib banget denger ini Stay tune ya Oke, jadi kesalahan pertama yang pertama kali gue buat adalah Jadi gue sebenernya gak suka apa yang gue lakuin dulu Jadi dulu tuh gue bisnis bakmi Dan sebenernya gue tuh gak suka masak guys Gue gak suka masak, gue gak suka bisnis kuliner Gue bisnis bakmi karena ada temen yang ngajak Jadi gue juga udah bosen jadi karyawan Gue pengen lah, pengen mulai sesuatu yang baru gitu Gue pengen banget bisa bikin satu bisnis Dan pas kebeneran banget ada temen yang ngajak Terus oke yaudah lah dicoba aja Kok ya kayaknya gak susah-susah amat Nah disinilah letak kesalahannya Karena sebenernya disitu gue gak bener-bener punya passion di bisnis kuliner Gue gak punya minat di bisnis kuliner Jadinya gue lumayan setengah hati jalaninnya Dan gue jadi gak nyaman jalaninnya Penting banget sih buat kita tau Sebenernya apa yang kita suka dan apa yang kita bisa Saat kita tau apa yang kita suka dan kita bisa Dan itu sesuai sama bisnis yang kita jalanin Akan lebih enak buat kita Gitu buat kita jalaninnya Sebenernya banyak tuh ada yang ngomong Ya kok kak ya kalo bisnis kuliner gak apa-apa lah Gak usah bisa masak gitu Ya kan banyak tuh yang ngomong gitu Kita hire aja koki kok Kita hire aja orang yang bisa masak Kita bayar gitu kan Kita jalanin bisnisnya Ya gak salah sih Gak salah kalo emang kalian mau lakukan itu Tapi kalo dipikir-pikir lagi Apa Colonel Sanders yang punya KFC dulu itu Dia apakah formula KFC pertamanya Itu dia suruh orang lain yang bikin Gak tau ya Kayaknya gak deh Nah begitu juga dengan kita Saat jalanin bisnis Kalo kita gak mulai dari apa yang kita minati Bakal susah guys buat ke depannya Karena kita gak jadinya Gak di alanya setengah hati gitu Terus Kita waktu awal-awal harus bayangin Ini bisnis Waktu kalo kita lakuin dalam jangka waktu yang panjang Dalam jangka waktu yang lama gitu ya Apakah kita bisa bertahan Apakah kita bisa bertahan sih jalaninnya Jangan sampe kayak Wah setahun excited Tahun kedua Aduh Ya kan Jadi dari bisnis Bakmi itu gue belajar Jadi gue gak suka masak Gue benci ada di dapur Awalnya gue merasa Wah gue gak suka nih Kerja di balik meja terus Gue maunya Kerja ngomong depan orang Presentasi dan lain-lain Karena gue emang sukanya ngomong Karena gue suka ngomong dan gue bisa ngomong Semua orang bisa ngomong Maksudnya gue bisa ngomong depan public Oke Jadi saat itu gue Pikir oke gue gak suka Kerja di balik meja Tapi sebenernya Gue lebih gak suka Kerja di balik kompor guys Nah penting banget Buat kita Waktu masing muda Emang nyoba segala sesuatu yang baru Gitu Gak apa-apa Mau nyobain A, B, C Tapi kita harus tau dulu Sebenernya diri kita Sukanya apa Dan bisanya apa Oke Itu poin pertama Dan kesalahan yang gue belajarin Dari Apa yang gue lakuin Jadi Kita harus lakukan ini long term Harus bisa lakukan ini long term Karena business is not a sprint guys Business is a marathon Business is a marathon It's not a sprint Alright So Pikir Apakah kita bisa Lakukan ini long term Yang gak panjang Oke Poin yang kedua Yang gue salah Gue lakuin Itu adalah Gue maunya nyuruh-nyuruh doang guys Jadi waktu Bisnis pertama gue Itu kan bisnis bakni Ya kan Gue Maunya nyuruh-nyuruh aja You know Kayak Pertama kali itu Akwal banget Enak nih Udah punya karyawan Itu kan semuanya sebelah kajian sendiri Tapi Ya gue pikir Gue bisa nih Delegasi Ngomongnya Delegasi Kekaryawan gue Ayah bisa deh Dia kerjain Tapi Kesalahan gue adalah Gue gak ngecek Nah Itu yang gue Salah banget Jadi Sebenernya kalau kita Mau delegasi Penting buat kita Buat checking terus Apakah bener Orangnya ini Udah kerjain bener Tapi sebenernya Waktu awal-awal business Ya semuanya harus Dikerjain sendiri guys Maksudnya Gak Gak Bisa segampang itu Kita kasih Ke orang lain Kita percayain ke orang lain Karena Akan beda hasilnya Waktu karyawan kalian Yang kerjain Dan Waktu kalian sendiri Yang kerjain Karena apa Kalian punya Namanya Sense of ownership Yang karyawan kalian Gak punya kan Kalian punya Punya ada Rasa memiliki Bisnis itu gitu Kalau bisnis itu gagal Kalian gagal Tapi karyawan kalian Well Yang penting gue digaji Ya gak salah mereka Gitu Yang penting harus punya Sistem yang baik Buat Ada sistem pengecekan Yang baik Gitu sih Itu poin nomor dua Kalau sistemnya Belum bener Jangan didedegasiin Ya Itu Pelajaran Yang gue tangkap juga sih Dari bisnis gue Pertama kali Oke Kita lanjut Nomor tiga Nomor tiga adalah Gue ekspansinya Kecepetan Nah ini dia Gue awalnya Pikir Yang di cabang pertama Terus cabang kedua Wah udah lumayan berhasil Sudah lumayan generate cash Dari situ Gue ekspansi lagi lah Di cabang ketiga Tapi Kalau kalian buka ekspansi Pastikan butuh modal guys Ya kan Modal itu diambil dari Cabang-cabang yang kalian udah buka itu Bahkan cabang pertama Kalau udah ada duit Itu Langsung buka lagi yang lain Kayak gitu Itu sistem bisnisnya kayak gitu Nah Jatuhnya Gue tuh jadi kayak Kerja Buat Buka-buka terus aja semuanya gitu Dan Gue ngepert awalnya Gue Pikir ini Oke gitu Tapi sebenernya Yang kesalahan gue adalah Gue gak terlalu ngecek Ini tempat Bakal oke apa gak sih Gue gak denger dari sana-sini Gue gak lihat trafficnya Kalau kalian buka Bisnis Selalu Kalau sebelum buka cabang Lihat dulu Itu matang-matang Supaya Kalian gak boncos gitu Dari modalnya yang udah didapetin Biar gak keluar sia-sia gitu aja Jadi bener-bener harus Ada Ada Pemikiran yang matang Dan rencana yang matang Like The wise man say it right If you fail to plan You plan to fail Gitu So Jangan terlalu cepet Ekspansinya Tapi pikirin yang matang Benerin sistem dulu Nah Kalau sistemnya udah bener Ya kan Sistemnya udah oke Kalau ada mau buka cabang Ada orang yang mau investasi Ada ke cabang kalian Ya Boleh aja Atau kalian mau bikin franchise Dengan satu catatan Sistemnya udah matang Sistemnya apa sih Contoh training karyawannya gimana Apakah udah dipikirin Gitu Atau Nanti sistem stockingnya seperti apa Apakah udah dipikirin Belom Kalau udah dipikirin Udah 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 solid Diterapin di satu tempat Bisa gak Itu direplikasi Di tempat yang lain Kalau itu bisa Nah baru Boleh aja Buka cabang dimana-mana Contoh kayak misalnya Let's say Kopi kenangan Itu Dia udah punya sistemnya matang Baru dia ekspansi Kemana-mana Gitu Baru A, B, C, D Udah banyak banget sekarang kan Dengan jatan Sistemnya matang dulu Nah kalau dia Kalau kita Muterin duit terus Tanpa ada hasil Yang kita dapetin Jadinya Capek Gitu Jadinya capek Kayak Kamu ngerasa kerja bakti Duitnya puter terus Tapi kamu gak ngasih apa-apa Apalagi kalau kita Masih kerja Gitu loh Jadi Itu Tiga hal Yang pertama Kesalahan yang gue buat Adalah Gue gak suka Apa yang gue lakuin Itu fatal banget Janganlah kayak gitu ya Terus Kedua Tadi Maunya nyuruh-nyuruh doang Mentalnya bos banget Bukan mental leader Ketiga Ekspansinya terlalu cepet Jadi Kita Buang A lot of money disitu So Kalau Konten ini bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Dan juga di share Ke temen-temen ya Sampai jumpa Di konten berikutnya Di Bosen Jadi karyawan Youtube channel Dadah Sampai jumpa